Bapak Ibu Saudara Saudara Sekalian Yang Terkasih Salam Damai Untuk Kita Semua Hari Minggu Ini Kita Sudah Memasuki Hari Minggu Biasa Yang Ketiga Dan Gereja Senantiasa Mengundang Kita Untuk Mendengarkan Sabda Allah Mendengarkan Suara Seruhannya Agar Kita Pun Mampu Mendengarkan Dan Menghidupi Hidup Kita Seturut Kandak Dan Firman Tuhan Dalam Hari Hari Yang Mendatang Pada Hari Minggu Ini Injil Diperdengarkan Kepada Kita Bahwa Yesus Menyeberang Ke Kapernaum Dan Diam Di Tanah Zebulun Dan Naftali Saudara Saudara Sekalian Yang Terkasih Yesus Harus Pergi Keseberang Sungai Yordan Sebab Disana Kita Harus Kembali Dalam Sejarah Perjanjian Lama Bahasa Israel Dimana Seribu Tahun Yang Silam Bangsa Israel Berjaya Dibawa Kepemimpinan Raja Daud Kebanggaan Mereka Bapak Leluhur Mereka Dimana Mereka Menjadi Keluar Kerajaan Yang Besar Dan Kokoh Mereka Berkuasa Dan Bahkan Menguasai Kerajaan-Kerajaan Yang Berada Di Sekitar Israel Israel Senantiasa Menyanyikan Bahwa Kerajaan Daud Tidak Akan Berkesudahan Karena Daud Adalah Pilihan Allah Ia Membuat Mereka Menjadi Begitu Berkuasa Dan Megah Karena Persatuan Dan Persatuan Itu Dilandaskan Pada Pemimpinnya Yang Mencintai Tuhan Di Atas Segala Sesuatu Namun Tepat Ketika Kematian Raja Daud Dan Juga Anaknya Raja Salomo Yang Berbijaksana Israel Jatuh Dan Terpecah Menjadi Kedua Kerajaan Yaitu Kerajaan Utara Dan Selatan Dimana Kedua Kerajaan Ini Senantiasa Bertengkar Senantiasa Bertempur Untuk Saling Menjatuhkan Dan Saling Memusnahkan Mereka Yang Sawan Hari Adalah Satu Bangsa Israel Kini Menjadi Bangsa Yang Senantiasa Bermusuhan Tanpa Kenal Waktu Namun Tepatlah Ketika Israel Sudah Mulai Menduakan Tuhan Sudah Tidak Memurnikan Imannya Lagi Kepada Tuhan Israel Akan Semakin Jatuh Dan Terpuruk Tepat Pada Tahun 725 Sebelum Kehadiran Kristus Bangsa Utara Kerajaan Utara Israel Yang Terdiri Dari Sepuluh Suku Ditawan Dan Dibuang Di Tanah Bangsa Bangsa Asing Sepuluh Suku Itu Dibuang Dan Dijadikan Budak Belian Dan Dipenjarkan Keseluruh Tanah-Tanah Kafir Mereka Tidak Ada Lagi Dan Mereka Sudah Selesai Bangsa Israel Sudah Habis Dan Kedua Suku Yang Pertama-Tama Dibawa Kedalam Bangsa Asing Dipenjarkan Ketanah-Tanah Kafir Adalah Tepat Suku Zebulun Dan Naftali Mari Kita Lihat Baik-Baik Hari Ini Yesus Bergerak Menuju Zebulun Dan Naftali Mengapa? Karena Tepat Dimana Suku-Suku Yang Tercerai Ibraikan Ke Bangsa Asing Disana Yesus Datang Untuk Mengembalikan Semua Keterpurukan Itu Semua Keterasingan Itu Semua Dimana Israel Sudah Tercampur Dengan Bangsa-Bangsa Kafir Yesus Datang Hari Ini Untuk Mengumpulkan Kembali Yang Tercerai Ibrai Yaitu Suku Zebulun Dan Naftali Oleh Karena Itu Genaplah Nas Yang Diberitakan Yesaya Bahwa Zebulun Dan Naftali Tanah Yang Senantiasa Tenggelam Dalam Kegelapan Hari Ini Akan Melihat Terang Terang Itu Dibawa Oleh Kristus Sang Mesias Terjanji Dia Yang Besar Melebih Raja Daud Dan Dia Adalah Tuhan Bangsa Israel Saudara Saudari Sekalian Yang Terkasih Tepat Di Tengah Keterpurukan Kita Tepat Di Tengah Kedukan Kita Dimana Dan Dimana Kita Sudah Tenggelam Dalam Kedukan Hidup Dan Kealapan Hidup Yang Begitu Parah Kita Mau Menyerah Disanalah Tuhan Baru Memulai Karya Yang Indah Dari Dalam Diri Kita Oleh Karena Itu Jangan Kita Sekali-Kali Melihat Diri Begitu Rendah Mau Menyerah Dengan Keadaan Dan Keterpurukan Yang Ada Sebab Tepat Di Mana Sudut Terendah Kehidupan Kita Atau Titik Terlema Kehidupan Kita Dimana Kita Mau Menyerah Disanalah Tuhan Masuk Dan Dia Akan Memulai Sesuatu Yang Besar Mempersatukan Yang Tercerai Berai Mengutukan Yang Hancur Berkeping-keping Tuhan Hadir Membawa Kembali Kita Utuh Kepada Kerajaan Allah Dan Yesus Datang Hari Ini Memberitakan Kerajaan Allah Sudah Dekat Bertobatlah Bagi Bangsa Israel Ketika Mendengar Kata Kerajaan Mereka Akan Selalu Mengingat Kembali Kepada Kerajaan Daud Dimana Persatuan Dan Kesatuan Menjadi Nada Kemegahan Bangsa Israel Dan Satu Tuhan Satu Bangsa Satu Tanah Air Itulah Semboyan Bangsa Israel Dan Yesus Datang Mengatakan Kerajaan Itu Akan Kembali Dibawa Kekuasaan Tuhan Sendiri Yaitu Yesus Kristus Sang Mesias Terjanji Allah Datang Mempersatukan Kita Semua Oleh Karena Itu Dalam Peran Ekeristi Kita Hari Ini Dalam Permenungan Kita Dengan Sabda Tuhan Mari Kita Kenangkan Bahwa Tuhan Tidak Akan Pernah Melepaskan Kita Sendiri Merana Bahkan Sampai Pada Tidik Terlemah Kehidupan Kita Dia Akan Datang Dan Mengembalikan Semua Yang Hancur Dia Akan Mengutuhkan Yang Tercerai Berai Dan Oleh Karena Itu Yang Kedua Kita Dipanggil Juga Menjadi Instrumen Persatuan Dalam Keluarga Kita Masing-Masing Dalam Masyarakat Dan Juga Komunitas Gerejawi Kita Biarlah Kehadiran Kita Menjadi Tanda Persatuan Bukan Sebagai Tanda Perpecahan Di Antara Sesama Saudara Kita Mulai Dari Rumah Kita Masing-Masing Sebab Kristus Sudah Mengajarkan Bahwa Dia Datang Untuk Mempersatukan Yang Tercerai Berai Biarlah Kehadiran Kita Di Dalam Gereja Dalam Masyarakat Menjadi Instrumen Persatuan Bukan 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 Hanya Lewat Tutur Kata Semata Atau Lewat Janji-Janji Yang Muluk Tetapi Mari Kita Tanamkan Semua Keutuhan Itu Dengan Sikap Batin Dan Juga Sikap Akal Budi Kita Agar Kita Mampu Menjadi Kristus Yang Lain Mari Kita Berdoa Semua Kehadiran Kristus Yang Menyembuhkan Luka Israel Menyembuhkan Hati Kita Juga Dan Mampu Memampukan Kita Untuk Percaya Bahwa Kristus Senantiasa Berjalan Bersama Kita Dan Memampukan Kita Untuk Menjadi Pribadi Membawa Damai Dan Persatuan Bagi Sesama Mari Kita Renungkan Bersama Dan Semoga Tuhan Memberkati Kita Semua